53 ayat wah telat ini di rekod ini ayat berapa? nah, ayat 4-5 aja ya tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia karena itulah dipukul dan ditindas Allah padahal dia tertikam ya, tetapi dia tertikam Pak, ini harus baca ini dia tertikam itu alasannya apa? oleh pemberontakan dan kejahatan kita iya, artinya apa? dia menerima konsekuensi dosa itu Pak bukan, artinya dia menjadi domba Allah kita gunakan bro kita bukan bicara kita bukan bicara alegoris kita maknai ayat ini gak bisa kita maknai yang lain iya jadikan begini itu simple aja kan aturan kita yang menanggung bro Daniel bro Daniel kan aturannya oleh karena dosa kita kita yang menanggung badannya ketombak dan segala macam betul gak? iya oleh karena dosa maka ada hukuman nah, tetapi hukuman itu tidak ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada dia kan begitu? kepada dia iya dia dianiaya tetapi dia dia tidak berdosa dia tidak berdosa salah bro David dia tidak berbuat dosa ngerti ya bro David denger ya bro David katakan dia tidak berbuat dosa bukan tidak berdosa bukan dosa jadi dosa bro, saya gak tahu kalau mainan-mainan apa-apa bahasa kayak gitu loh, itu ayatnya begitu orang yang tidak berbuat dosa pasti tidak berdosa bro bentar nih bro baca ayatnya nih ibran 4 ayat 15 ini di layar ya ibran 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita sama dengan kita merasakan kelemahan-kelemahan kita dalam hal apa sebentar dulu bukan bahas dalam halnya kita bukan bahas dalam hal apa tidak berbuat dosa sebentar sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa tidak berdosa loh, tadi kata bro David gak mau main kata-kata sekarang ini ayatnya bilang begitu hanya tidak berbuat dosa jadi ya tadi kan bro David bilang Yesus tidak berdosa memang tidak berdosa artinya dia tidak berbuat dosa tetapi dia menanggung dosa kita bukan oleh karena perbuatan dia sendiri setuju 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 nah iya ya sudah tetapi Yesus tidak berdosa tidak berdosa memang tidak berdosa Pak Chris ya ampun ya ampun Pak Chris Pak Chris ini udah ternakan doktrin Pak Chris jangan satu ayat dulu romah 8 ayat 3 coba romah 8 ayat 3 coba jangan kebawa doktrin Pak Chris kita out of the box dulu aku udah berusaha menciptakan tools untuk membongkar semua yang itu penalaran sendiri loh gitu loh romah 8 ayat 3 sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh alat ya dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa jadi jelas ya yang serupa dengan daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa berarti dagingnya itu bukan daging yang berdosa karena gak ada hubungannya dengan Maria terus itu kan itu kan tafsir dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging jadi hukuman dosa itu di dalam daging kalau mau tahu mau tahu kata serupa kata yang serupa itu itu bro saya mau ngomong itu sebentar sebentar Pak Tom gimana Pak Tom dilihat bahasa sininya kata yang serupa itu serupa iya serupa dengan dosa ayo yang serupa dengan daging serupa dengan daging sebentar bentar Roma 8 serupa dengan daging aduh teman-teman ini bagus ini topik bagus semalam ini Roma 8 ayat 3 udah terus terus iya gimana Pak Tom silahkan Pak Tom iya itu ada kata apa disitu Roma 8 homo iumati apa yang serupa homo iumati iya homo oh iya coba aku lihat homo ioma likeness kan hanya seperti kan iya iya di dalam poin di dalam poin ini Bang saya memang tidak masalah seperti masalah iya Tuhan itu tidak dilahirkan dari dosa betul Tuhan tidak dilahirkan dari dosa karena dia tidak sama kan nah hanya kan tetap tubuhnya itu yang ditimpakan dosa itu makanya saya melihatnya pada penjelasan ini bukan kalau pada poin dimana Bang Sam tadi bro dan sorry aku kasih aku waktu 10 detik aja homo iyo kata i itu berarti hanya serupa ya nah ini juga kan yang jadi perdebatan homo osius atau homo iosius nah jadi jadi kata homo iyo berarti menunjukkan itu hanya serupa tidak sama kecuali dia homo homo gak ada i-nya ya Pak Tom Pak Tom gak masalah mau dia cuman seperti gak sama gak masalah faktanya dia ditombak keluar darah Pak setuju bro Sam itu aja setuju ditombak keluar darah setuju setuju nah kalau sudah ditombak keluar darah digantung di tiang maka terkutuk kan aturannya begitu imamat gimana iya betul terkutuk di mata manusia bro gak usah ditambahin di mata manusia kok bapak jadi kaya orang kredit bukan berarti kan kita melihat hakikatnya gak usah ditambah-tambahin kita bicara begitu alkitab itu berbicara tentang manusia bro di mata manusia itu cara dia mengenasi apa yang ada di taurat Pak Chris Pak Chris menambahkan Pak Chris menambahkan kata di mata manusia apa faedahnya buat saya iya memang di mata manusia masa di mata gajah setiap kata demi kata di dalam alkitab itu hanya dua arah gak masalah masalahnya di ayat sini gak ada di mata manusia Pak Chris tambah-tambahin di mata manusia setiap kata demi kata di dalam alkitab arahnya cuma dua bro kata Pak Chris rumusnya mesti jujur berbahasa iya tapi kan ada konsekuensi logis bro iya ada konsekuensi logis alkitab lah kalau konsekuensi logisnya dihadirkan oleh karena tidak ada literal tertulis bagaimana pelanggaran pelanggaran poin pertama dong kalau tidak ada ayat-ayat alkitab yang menentang konsekuensi logis itu Tuhan saya tidak menentang soal itu di mata manusia begini-gini saya tidak saya tidak menentang ketika Pak Chris bilang di mata manusia yang memang di mata manusia semua mata memandang manusia bukan-bukan singa itu setuju maknanya apa menambahkan di mata manusia adalah dia tidak berdosa itu lho itu faedanya dia gak nyambung bro bro begini menurut saya ya itu kan udah jelas bahwa Tuhan itu menjadi daging kalau dia menjadi yang serupa dia memang berdarah dan itu iya jadi gak masalah mau seperti mau 100% mau 100% gak masalah kalau dia berdarah ditombak berdarah ya bisa maknanya disini ya berkuasa dia bisa jari narasinya disini kan manusia berdosa ya atau enggak manusia berdosa dikutuk oke manusia berdosa dikutuk yang nanggung siapa nanggung apa bro yang jelas dong apanya kan manusia yang berdosa yang nanggung dosanya manusia siapa ya Tuhan yang nanggung ya sudah selesai gitu gak bro Daniel kayaknya Tuhan itu menembus menembus menerbakan manusia itu ayat itu ayat Alkitab menembus manusia saya kasih ayatnya supaya gak usah berdebat lagi menembus manusia bukan menanggung dosa menembus manusia ini 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 supaya kita gak usah apa berot panjang ini berot panjang ini kalau gak paham jadi kan kita lihat hakikatnya dagingnya Yesus itu artinya dari Allah sendiri tidak ada dari manusia dalam hal ini Maria karena begini kalau dari Maria berarti kan itu ada turunan dari tanah kan artinya dari daging manusia yang dari tanah sedangkan Yesus hanya serupa nah makanya sejajar dengan apa yang diungkapkan Matius benih itu dari roh ya benih dari roh benihnya dari roh yang menghamili yang menghamili wanita kan benih laki-laki betul gak oh tidak jadi dia tidak jadi benih itu tidak tidak membuahi sel telurnya Maria tetapi disitu sebentar itu ayatnya gak ada Pak Tom itu konsekuensi logis Alkitab bro Sam jadi kalau dilihat kata benih itu wah ini bahasa baru dong berarti konsekuensi logis nanti dipakai juga dong sama orang-orang Trinitas konsekuensi logis ini semua ajaran yang bertantangan dengan Alkitab bisa dibongkar bro saya kan pakai literal Pak Chris setuju maka bilang setiap kata demi kata di seluruh Alkitab bro itu hanya dua arahnya satu menunjuk pada Tuhan satu menunjuk pada manusia gak bisa digabung bro terkait dosa terkait yang lain-lain keilahian gak bisa bro gabung itu gak saya langgar itu gak saya langgar Pak Chris loh tadi terkutuk itu bro apa persepsi bro terkutuk manusia terkutuk kan loh kan dikatakan terkutuk loh orang yang digantung di Tuhan betul itu kan berarti manusia yang terkutuk siapa yang terkutuk terus kenapa ditolak jadi gak terkutuk makanya aku bilang setiap kata demi kata itu jangan dilepaskan dari ayat-ayat lain manusia yang terkutuk itu karena dia berdosa gitu loh loh memang iya sekarang sekarang itu penjelasan saya terima berdosa itu aduh ini ini sekarang siapa siapa sekarang mana kata-kata saya saya bilang berdosa mana mana coba tunjukin rekamannya coba tunjukin rekamannya saya katakan Yesus berdosa mana ini rekamannya pertama nanti diputar nanti diputar tolong tunjukkan mana kata-kata saya Yesus berdosa sebenarnya begini bro Samuel seperti ucapan bro Daniel tadi konsekuensi dari baca Jeremia tadi itu hanya satu kok Jeremia Zakaria apa tadi yang dibaca oleh bro Daniel tadi Jeremia atau saya atau apa itu saya 53 nah itu kan dia bilang gitu aku bilang jangan itu konsekuensi logis benar tapi konsekuensi logis arti salah itu loh bro tolong dipahami itu waduh bahasa-bahasanya udah mulai ribet ini sekarang begini saya 53 bilur-bilur siapa yang ditanggung biar aja bro Daniel yang bicara oke saya ngomong sama bro Daniel bro Daniel bilur-bilur siapa yang ditanggung di saya 53 bilur ya dosa kita kan yang ditanggung dosa kita yang nanggung siapa ya Tuhan Tuhan terus masalahnya dimana gak ada sih gak ada kami setuju ya sudah sekarang tetapi ucapan bro Daniel setelah itu konsekuensi dari ayat ini adalah Yesus menjadi berdosa ayat itu kan ngomong dia dibuatnya menjadi dosa yang menjadi dosa siapa kami kan komentari ucapan orang bro bukan hanya teksnya itu kalau orang yang nambahin karena bro Daniel tadi kalau dia tidak ngomong gitu awalnya kami bilang setuju ya saya 53 setuju bro bilang setuju setuju tapi begitu bro menarik konsekuensi logis bukan konsekuensi logis Alkitab kami menolak bro iya jadi kita tolak itu bro karena sekarang lihat di layar tuh kita bukan soal nolak-nolakan gak masalah itu bentar ya kalau bro mengabaikan konsekuensi logis Alkitab kita gak ngomong konsekuensi logis pak kita jangan pakai bahasa-bahasa janganlah kita tiru-tiru orang-orang teologi pak ya jadi begini sekarang kita lihat disitu 2 Korintus 2 Korintus itu 2 Korintus 5 ayat 21 kata menjadi dosa disitu itu siapa menuju kepada siapa kepada Tuhan Yesus saya rasa kepada Muhammad kali enggak setuju kepada Tuhan Yesus itu anak SD pun salah anak SD pun bisa tahu kalau saya perkara sudah setuju ya sudah kelar perdebatan enggak kelar karena dari tadi bro sudah ngomong Yesus berdosa gitu enggak saya bilang menjadi dosa menjadi dosa pak coba ya kawan-kawan bro Tom bro David ingatannya coba kan berdosa itu akibat dari Tuhan apa menanggung dosa itu kan itu kita harus makanya kata berdosa itu seperti apa kata berdosa itu harus dimaknai ada 2 hal berdosa karena melakukan dosa atau berdosa karena menanggung dosa jadi saya pakai ayat aja bro Daniel saya pakai ayat sekarang nih disitu menjadi dosa siapa yang menjadi dosa disitu Yesus sekarang kita baca ayat selanjutnya ya ya kita baca oke Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita jadi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan yang adalah dosa sebaliknya sama dengan kita sebentar dulu pak jangan dipotong dulu pak sebaliknya sama dengan kita pak ya ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa tetapi dia menjadi dosa bukan karena perbuatannya itu aja konsekuensinya pak ya setuju dia menjadi dosa tapi dia tidak berdosa bro iya dia tidak berdosa silah dia tidak berdosa enggak enggak begitu saya enggak ada bilang dia tidak berdosa pak kalau anda mau namanya-namanya ayat alkitab terserah tapi pokoknya saya cuma kasih ayatnya dia tidak berbuat dosa loh tadi kan dijelaskan di Korimbo terperah bro David disitu firman Tuhan hanya katakan Tuhan tidak berbuat dosa tetapi dia berdosa itu harus paham itu kata-kata itu mengerti gak ini dia menjadi dosa dia berdosa karena bro itu aneh kalau menurut saya enggak usah dirubah bro Daniel enggak usah dirubah bro Daniel enggak bisa bro ayat itu enggak bisa disimpulkan sekarang saya tanya sama bro David sekarang saya tanya sama bro David bentar bentar gini bro David bro David janganlah pakai kata aneh ketawa aku sini iya matian itu aku banteng dosa pak iya matian itu sekarang bro David kita banteng dosa ini ini disini di Korimbo itu tadi siapa yang menjadi dosa itu siapa Yesus berulang-ulang Yesus nah ketika dia menjadi dosa itu dosa dia ketika dia menjadi dosa itu perbuatannya sendiri gak tidak tidak dia tidak berbuat dosa ya sudah itu aja gak usah ditambah-tambah hakannya Yesus tidak berdosa terpaku pada kata ber iya enggak ber nah berdosa terpaku pada kata itu gak usah lah gak usah ditambah-tambah kalau kita memahami kalau kita memahami kata dosa itu dia mau pakai kata ber atau kata melakukan dosa itu sama saja karena apa dia menanggung itu dan akibatnya ada akibat itulah yang ditimbul akibat itulah yang dia terima karena dosa gini gini kawan-kawan sudah sering kan baca kalau Tuhan tidak iya gini gini udah dapet poin bro Daniel kita kan sering baca itu di grup-grup itu si Edi Badai yang terakhir si Barnabas oke iya dia bilang Yesus punya alat kelamin betul kan bentar dulu jangan cepat-cepat dia bilang salah karena kalian pun melakukan alat yang sama gitu loh kenapa itu konsekuensi logis dia Yesus sama seperti manusia bla 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 manusia berdosa ayat tadi yang kalian sebut itu disebutnya berdosa padahal jangan bukan begitu menjadi dosa harus gitu buat kalimatnya bro jangan disingkat-singkat kalau paham seperti itu Yesus menjadi dosa setuju Yesus menjadi dosa setuju iya terus kan Pak Chris bilang dia gak berdosa menjadi dosa dengan berdosa dia tidak berdosa dia tidak berdosa dengan berdosa itu apa Pak bedanya gini bro gini bro kalau mau jujur saya tanya mana yang yang bisa berdosa itu yang dia menjadi bro Daniel sebentar sebentar kalau berdosa itu berarti sudah melekat menjadi dosa itu juga sudah melekat gini bro gini bro gini bro kalau mau jujur kalau kita baca ayat Alkitab itu jelas Tuhan Yesus tidak berbuat dosa itu paling tepat kalau dia menjadi dosa bukan berarti dia berbuat dosa itu aja iya betul tetapi kalau kita menjadi dosa dosa itu melekat makanya dosa itu melekat makanya ada penderitaan ini saya buka ayatnya deh gitu Yesus ditikam nggak usah buka ayatnya dulu ngapain dibuka ayatnya dulu ngapain dibuka ayatnya Yesus ditikam berdarah Yesus lapar karena nggak makan kita setuju dia menderita sebagai manusia ayat 26 ini Pak kalau Pak paham bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya apa poinnya ini kita harus poinnya ini coba Pak paham masuk ke dalam kemuliaannya jadi mau digarisbawahi masuk dalam kemuliaannya iya untuk masuk ke dalam kemuliaannya itu mau digarisbawahi mau kita bahas betul oke ya jadi kemuliaannya itu adalah konsekuensi yang akan datang nanti ketika dia menderita dia menanggung dosa itu barulah dia diakui barulah dia barulah lidah-lidah akan mengaku bahwa dia lah Tuhan itu sendiri orang akan percaya ketika dia menanggung dosa itu dan dia mati dan bangkit itu akibat yang harus diterima itu gak bisa terlepas dia tidak berdosa bro gitu aja ya ampun penderitaan itu Pak penderitaan itu karena apa Pak kalau kita bilang berdosa dan menjadi dosa itu sifatnya setuju dijadikan dosa setuju bro Daniel kalau dijadikan dosa maka berdosa Pak itu namanya konsekuensi logis itu benar itu konsekuensi logis setuju setuju bro kalau sekarang begini kalau sekarang saya tanya Pak Chris sebentar bro David ya konsekuensi logis konsekuensi logisnya begini Pak Chris sekarang saya tanya sama Pak Chris sebentar Pak Chris jangan pakai bahasa-bahasa retorika itu bukan retorika itu logika itu gak ada di Alkitab bro gak ada hubungannya Tuhan Maha Cerdas Pak sekarang saya tanya sama Bapak Pak Chris saya buat menjadi pincang Pak Chris pincang gak? aku gak ngerti loh jangan pura-pura Pak Chris ini konsekuensi logis ini konsekuensi logis ini sederhana Pak Chris saya buat menjadi pincang Pak Chris pincang gak? loh kan saya buat bro Sam saya buat kan begini sebentar bro David kabar bro David sebentar bro David ini cuma simpel aja Pak Chris saya buat menjadi pincang saya potong kakinya Pak Chris pincang gak? yang lengkap dulu kalimatnya itu aja Pak Chris gak usah ribet gak usah mendagak jadi muslim Pak nah sekarang begini sekarang begini Pak sebentar ya dipotong kalimatnya eh dipotong kakinya menjadi pincang gitu Pak Chris saya potong kakinya menjadi pincang saya singkat Pak Chris Pak Chris saya buat menjadi pincang nah sekarang saya tanya sama Pak Chris saya tanya sama orang-orang lo liat Pak Chris pincang gak? coba jawab nah sudah memang kalau debat sama kamu memang maksud Bang Sam itu maksud Bang Sam itu bukan berarti Tuhan Yesus berbuat dosa itu kalau dimaknai itu sudah selesai what up kita sudah selesai gak usah debat lagi kita ini kita ini terbangku pada pandangan pada pandangan pemahaman masing-masing kan Pak Chris memahami berdosa itu seolah-olah melakukan dosa sehingga ketika Pak Chris menanggapi Bang Samuel itu seolah-olah perkataan itu salah ini pandangan kita aja kalau aku makan timun tapi aku ucapkan aku makan papaya gimana? gak nyambung analoginya gak nyambung kecuali misalnya begini Pak analoginya Pak Chris saya buat menjadi ketimun terus saya tanya teman-teman Pak Chris kamu lihat sebagai apa? ya ketimun nah gitu jadi ketika Tuhan sendiri dijadikan dosa dengan apa kalian mau menjelaskan itu? mengatakan bahwa Tuhan berdosa kalian menyatakan konsekuensinya jadi Tuhan berdosa gitu Pak Chris Pak Chris ada satu pertanyaan yang saya mau tanya ya kalau kalau dikatakan dijadikan dosa ya menjadikan dosa siapa? siapa? ya dia sendiri dibuatnya kan kita orang-orang wan makanya kan udah saya bilang kalau Yesus itu ala satu-satunya ketika dia makanya ketika saya bilang Bro David makanya saya bilang ketika Yesus ala itu satu-satunya kalau dia dikatakan berdosa kepada siapa lagi dia berdosa kalau dia ala satu-satunya makanya dia menanggung dosa karena di dalam dia tidak ada dosa ngerti ya? ya kan dia setuju itu berdosa sekarang jawab pertanyaan saya ketika Bro David saya jadikan jereng matanya Bro David jereng gini aja lah gak bisa jawab kan kok itu gak cocok? kok gak cocok? itu bukan tadi saja loh berdosa sebetulnya apa sih yang membuat tidak setuju itu sebetulnya apa? iya berlukas masuk jahat bagi Tuhan sih kalau kita menganggap berdosa itu sesuatu yang jahat bagi Tuhan iya kan lalu apakah kita mengatakan bahwa Tuhan itu mati apakah kita tidak mengakui bahwa Yesus itu mengalami maut iya ini lama-lama karena apa? konsekuensinya teman-teman gak terima Tuhan berdosa berarti teman-teman juga gak boleh terima Tuhan itu mengalami maut satu-satu Bro satu-satu Bro Daniel tidak ada ayat yang bertentangan oke Bro Daniel saya bahasa aslinnya kalau lihat di bahasa aslin itu sebenarnya saya jajar saya 53 tadi Bro Daniel betul betul bang makanya saya tadi kan butuh itu bukan dia jadi punya dosa iya kita gak bilang gitu bang kita gak bilang begitu yang saya bilang itu Tuhan tidak melakukan dosa makanya nah itu berarti Bang Tom pun salah paham dengan kami dong enggak saya gak saya gak dengar saya gak menyalahkan siapa-siapa dan saya gak mau terlalu dengar yang ini kita lihat Alkitab bahwa dia yang tidak tahu dosa ya kan dibuat menjadi berdosa sebenarnya coba lihat bahasa aslinya enggak seperti itu tetap kok hilang Pak Tom artinya artinya begini tarolah dosa itu kita anggap satu-satu definisi misalnya kesalahan dia yang salah dia yang tidak kenal kesalahan dianggap salah dia yang disalahin karena dosa kita makanya Pak Tom dengerin Pak Tom ya harus ngerti dulu definisi dosa nah tadi saya sudah jelaskan dosa itu baru ada ketika ada pelanggaran hukum dan dihukum ngerti ya oke jadi yang jadi yang ditimpakan ke dia adalah upah dari kesalahan kita memang iya memang iya jadi memang iya berhubungan dengan pembahasan kita di awal tadi soal kudus iya jadinya kan gue kayak ngobrol sama jadi kita nih kasusnya jadi kayak mali sama si bolot dong jadinya sebenarnya mengenai dosa itu kita gak usah perdebatkan tempat kudus karena gini baik Allah ini ada krisidip hari nih coba karena jadi ini karena takut kalau iya setelah kadang manusia bahwa dia suci tidak berbuat dosa tapi kesalahan itu tempahkan kepadanya sama dengan orang gak salah disalahin emang mali jadi janganlah dia dianggap berdosa gitu loh gara-gara iya makanya tadi kita bahaskan soal kudus pak pak karena dia menang itu dia dianggap berdosa kita gak omong pada satu kalimat kita ini ngomong ini kalimatnya lengkap halo kalimatnya lengkap pak halo kalimatnya lengkap silahkan silahkan kawan-kawan aku mood ya silahkan buka sendiri biar tadi bro lukas bilang waduh ini tabrakan-tabrakan jadi kalau setuju satu-satu ngomong masing-masing buka sendiri oke ini coba ada Kristi nih tadi bro lukas mau ngomong silahkan bro lukas kita sambut dulu nih Kristi baru masuk ya selamat malam ibu Kristi depan halo aku mau tanya sama Kristi pertanyaan singkat jawab ya nih Kristi kubuat menjadi pincang Kristi pincang gak pincang iya pincang lanjut pak pak siapa namanya pak lukas gak cocok itu bro udah bro gak apa-apa gak apa-apa silahkan bro lukas jadi sebenarnya konteks ayat yang disampaikan oleh Raph Saul itu itu memidras dari pernyataan dia sebelumnya yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut jadi konteks dosa yang sedang dibicarakan itu kalau upah dosa itu pasti orang mati mengenal maut jadi maut kata dosa yang dibahas itu mengenai maut karena dari mana kemudian Raph Saul memidraskan kata maut itu dari dari kejadian di kejadian satu di kejadian dua berapa itu yang yang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa jadi itu yang dia midraskan nah Yesus sebagai pengganti dari dari binatang yang dikenakan ke tubuhnya Adam dan Hawa jadi konteks konteks dosa yang dibicarakan itu sebetulnya konteksnya adalah konteks maut jadi makanya Paul sebelum itu kan ngomong bahwa upah dosa adalah maut lalu dilanjutkan dengan ayat di dua korintus berapa tadi yang Brosembawakan itu bukan masalah melakukan atau tidak jadi harus ini aku tanya ya aku tanya sama Christy coba Christy aku tanya lagi nih aku tambahin pertanyaannya coba Christy ya Christy buka micnya Christy ya kan tadi kan Christy aku buat menjadi pincang Christy pincang gak? ya pincang pincang sekarang dia telah dibuatnya menjadi dosa Yesus berdosa gak? Bro Sam itu pertanyaan jebakan itu gak apa-apa gak harus benar gak harus salah gak apa-apa jawab aja itu komparasi yang error iya error itu bro saya lebih cocok dengan yang diberi contoh oleh bro Tom tidak bersalah tidak berdosa tapi dijadikan dosa dijadikan bersalah iya gak apa-apa gak apa-apa gak harus dibela dulu pak saya mau tanya Christy nih terus dijadikan bersalah di pengadilan sebentar Pak Pak David berdosa gak? tidak sebentar dulu pak David sebentar tapi kesalahan orang lain ditanggung iya emang saya bilang begitu saya gak bilang bukan kesalahan orang yang ditanggung enggak sekarang aku mau denger dari Christy sebentar bro David saya mau denger dari Christy gimana Christy? kalau aku pribadi sih tetap percaya kawaius itu gak berdosa oke udah cukup itu aja cukup lanjut teman-teman bagaimana jawabannya sorry-sorry jawabannya gak jelas bagaimana bro sis Christy? ya kalau saya pribadi sih tetap berpendapat ya kalau Yesus itu tidak berdosa gitu aja ya udah jelas ya ini kalau potensi kayak gitu bro David gak usah ngasih orang setuju atau enggak ada potensi dosa gak Bu Christy? kenapa? ada potensi dosa gak dalam diri Yesus? tidak itu menurut saya ya kalau mau didapatkan juga ya gak apa-apa sih tapi menurut saya sih enggak sekarang saya jawab nih tidak ada potensi dosa tidak ada potensi berbuat dosa di Yesus tau gak kenapa? karena dia roh Allah bro bukan itu jawabannya entah apapun coba bantah bahwa dia bukan roh Allah bukan itu jawabannya jawabannya begini Pak Chris kan tadi saya sudah bilang apalah arti dosa bila tidak ada penghukuman coba masalahnya begini bro Sam kalau bro Sam bilang ada potensi dosa berarti udah bukan Allah yang Esa lagi oh saya kan bilang gak ada potensi berdosa jangan dibalik dong premis saya iya enggak maksudnya gini karena kan bro Sam tadi di awal kan premisnya udah bilang begini gimana kok ngilang Pak Tom halo iya jadi saya tangkapi dulu sebentar sebentar Pak Bro Daniel sebentar Bro Daniel ya Pak Tom jangan rubah premis saya tidak ada potensi Yesus berbuat dosa iya karena dia adalah Allah sendiri kan bukan masalah dia Allah sendiri jawabannya bukan disitu jawabannya begini dosa itu baru ada ketika ada penghukuman kalau gak ada penghukuman dosa gak pernah dikenal Pak walaupun si Hawa juga telanjang waktu itu gak dihukum dia nah tapi dosa baru ada ketika ada penghukuman ketika ada pelanggaran dan harus ada penghukumannya nah sekarang yang menghukumkan Allah sendiri nah sekarang bagaimana bisa Yesus alas itu satu-satunya dia bisa berdosa artinya dia dihukum oleh dirinya sendiri bagaimana bisa gak bisa gitu loh itu maksudnya tetapi bagaimana Allah menghukum dirinya sendiri dosa itu ada setelah ada hukum iya dong ketika dilanggar kan udah saya jelasin disitu tadi itu kan udah logis Pak saya sudah kasih analogi jutaan kali kepada Pak saya ajarin sama orang-orang 3 in 1 tidak akan pernah terjadi pelanggaran kalau tidak ada hukumannya sekalipun hukumnya dibuat Pak ini perlu Pak dulu ini perlu Tom ketahui ya siapa bilang kalau tidak ada hukum hukumnya ada siapa bilang ada hukum tidak ada dosa itu harus ada ketika ada hukum oh gak gak tentu juga Pak hukumnya kita buat nih tidak boleh melanggar 3 in 1 pada jam segini-segini di Sudirman oke kalau dilanggar gimana hukumannya apa gak ada ya langgar aja kan gitu logikanya logika di antara manusia karena melanggar hukum Allah iya makanya itu bukan cuman makanya gini Pak siapa Pak Chris upah dosa iyalah maut hukumannya apa mati maka dosa baru ada ketika ada penghukuman kalau dosa ada atau perbuatan ada yang melanggar hukum tetapi hukum itu tidak mengandung hukuman ketika dilanggar ya lakukan aja kan gitu kemarin sudah kami bahas itu dengan siapa ya tentang habil kain sama siapa ya lupa makanya hadirin pengacara disini ada ibu ada ibu Tobing ada reaksen tadi siang saya ngobrol sama dia lumayan pagi lah gitu ya ngobrol sama dia jangan jangan hilang fokus kawan-kawan tadi Bro Lukas sudah selesai atau belum Bro Lukas silahkan Bro Lukas tadi sudah selesai belum Bro Lukas Pak Lukas iya belum kainnya mari kita tutup masing-masing silahkan Bro Lukas setelah itu Bro Tom gimana Pak saya gak nyimat barusan lagi ambil minum ini aja kawan-kawan ya biarkan Bro Lukas ngomong sampai dia bilang begitu ya karena Bro Lukas ini beda dengan kita Bro Sam gitu ini Bro Lukas beda dengan kita dia kalau ngomong harus selesai satu paket jadi apa boleh buat kita ikuti aja kita nikmatin video berikut silahkan Bro Lukas silahkan Pak yang mau saya bahas yang mana dulu Yesus berdosa Yesus berdosa Yesus berdosa atau tidak berdosa itu aja kalau masalah berdosa Yesus jelas sudah berdosa yang kalau kemudian dikatakan lalu Pak kenapa kok ada yang mengatakan Yesus berdosa dagingnya itulah yang dibuat menjadi dosa karena kenapa karena ketika Adam dan Hawa masih jatuh dalam dosa yang tetap berdosa sampai keturunan itu adalah daging daging itu ada di dalam dosa itu ada di dalam daging gitu dosa itu turun-temurun ada di dalam daging dan itu tidak bisa dihilangkan jadi yang berdosa itu daging itu yang dibuat menjadi berdosa sebagai bentuk perbantemusan kalau Yesus secara pribadi tidak pernah berdosa karena dosa itu kan harus dibuat dulu jadi dosa itu sebetulnya sesuatu yang dilakukan pekerjaan sesuatu yang dilakukan itu aja pemahamannya sih bukan secara pribadi Pak secara Allah dia tidak berdosa jadi kalau saya jawab Yesus tidak berdosa karena dia tidak melakukan dosa itu jawaban yang paling iya betul benar gak bro Daniel betul iya saya mau tanya tapi satu hal ya satu hal saya mau bicara disini kan ada juga di dalam perjemuan itu dikatakan apabila kita tidak menghormati tubuh dan darah Kristus itu kita berdosa bagi tubuh dan darahnya dia lebih spesifik lagi bukan berdosa kepada Tuhan aja tetapi dia menjelaskan berdosa itu kepada tubuh dan darah Tuhan nah saya melihat tubuh dan darah Tuhan ini sesuatu yang sama seperti Bang Tom katakan bahwa ini bukan ini berbicara Allah sendiri karena kalau kita berdosa berdosa itu harusnya kan berdosa pada Tuhan kan nah tetapi ini dia mencakup seluruh yang dikatakan baik tubuh maupun darah makanya saya paham bahwa apa yang dikerjakan roh kudus di dalam tubuh Maria ini ini saya berbeda dengan Bang Sen mungkin ya bahwa itu adalah Allah sendiri itu tidak ada campur tangan manusia disitu sehingga dikatakan ketika kita tidak menghormati perjemuan itu ya itu kita berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan itu aja sih oke bro luka bro aku tambahan dikit bro boleh ini melengkapi aja bro maksudnya begini saya lebih cocok itu perumpamaan yang disampaikan oleh bro Tom jelas jadi begini orang yang diadili di pengadilan jelas dia tidak salah tidak berbuat salah tidak bersalah tidak bersalah tapi dia disalahkan dan dia dipenjarakan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus jadi dia tidak berdosa tapi dia menyata dipenjarakan dipenjara tapi dia tidak bersalah nah itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu paling simpel itu bro itu aja ada yang kurang ada yang kurang bro David apa ada yang kurang bro David apa bro ini hakim hakim udah bilang nih aku tidak menemukan dosa tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini tapi apa kata Yesus jangan ditanya itu bro itu apa jawaban Yesus itu ada di Alkitab jawabannya iya saya cik kan Pilatus ngomong nih kan bro David kan kasih analogi harus akurat nah sekarang Pilatus nanya nih tidak ketemu satu kesalahan pun pada orang ini nah terus orang-orang bilang salibkan dia oke sekarang Pilatus ngomong sama Yesus ucapkanlah satu kata karena aku berhak melepaskan kamu lalu apa kata Yesus kuasa itu kamu tidak memiliki kuasa kalau kuasa itu tidak diberikan atas kamu artinya apa salibkan aku kan begitu iya dia menerima ini apa begini 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 saya ingat faktanya bro faktanya Pilatus tidak berani membebaskan dia itu jelas kalau dibaca lengkap apa kalau saya mau ketatkan ikut dia cuci tangan kok ikut lo iya Pilatus kan menawarkan kepada Yesus tidakkah kamu tahu aku gubernur disini aku bisa melepaskan kamu dari tuduhan-tuduhan orang itu karena kamu tidak punya kesalahan begitu dia sebagai manusia pura-pura dia itu bro lah iya yang saya ambil bukan perkataan Pilatusnya yang saya ambil perkataan Yesus kuasa itu kamu tidak akan melakukan itu jika kuasa itu tidak berikan kepada kamu dari sorga poinnya artinya Yesus membiarkan dirinya disalib Yesus tidak membela dirinya Yesus memang menyatakan aku ya memang harus disalib makanya Yesus bilang apa ketika kamu meninggikan anak manusia barulah kamu tahu akulah dia kalau pada waktu itu pada waktu itu Pilatus bilang saya berkuasa disini kamu tidak boleh disalib kamu tidak ada kekuasaan maka batal semuanya poinnya apa bro Samuel terkait dosa tidak berdosa ya artinya dia menyatakan dirinya menanggung dosa dibuat menjadi dosa dibuatnya menjadi dosanya disitu siapa ya itu setuju ayat firman Tuhan tadi menuliskan dijadikan dosa setuju iya Pak Chris dijadikan Pak Chris dijadikan pincang-pincang gak iya bro Samuel juga bisa ditolong pincang loh gak saya tanya Pak Chris dijadikan pincang Pak Chris pincang gak gak bisa jawab kan bukan gak bisa poinnya kemana gitu dulu ya Yesus dijadikan dosa dosa gak beda bro Yesus itu ilahi Yesus itu ilahi bukan itu emang saya bilang Yesus bukan ilahi artinya bro itu mengasih benchmark yang tidak tepat kapan saya bilang Yesus bukan ilahi dalam premis saya tadi awalnya bro menyatakan aku manusia tapi bro menyatakan aku manusia dibuat pincang oke itu adalah komponennya adalah kalau Yesus kalau Yesus ilahi buat menjadi dosa sekarang begini Pak Chris Pak Chris cuman menambahkan premis saya Pak Chris menambahkan premis saya Pak Chris Pak Chris menambahkan premis saya saya sedang tidak mengatakan Yesus bukan ilahi kenapa Pak Chris menyatakan saya menyatakan sebukan ilahi karena bro setelah bicara pincang bro masuk ke sekarang Pak Chris manusia lah oke sekarang Pak Chris manusia lah masuk ke topik Yesus jangan menghindar dong ketika Yesus diadili dia manusia ketika ketika dia diadili ketika dia diadili yang dituntut untuk hukum atas keadilannya itu kedagingannya apa kerohanianya apa yang dilihat si Pilatus itu yang dituntutnya bro yaudah kan pak ya blunder dong Pak Chris kakinya bisa pincang tetapi batinnya belum dipincang bro ya betul jadi yang dipincangkan kan kakinya artinya kedagingannya Pak Chris yang dipincangkan muka rohnya jadi gini kawan-kawan ketika kita melakukan komparasi analogi hati-hati poin-poin itu harus sama Pak Kuh Parisi Pak Chris stromen palasi memang faktanya seperti itu bro itu komparasinya cacat logik bro membandingkan dua objek yang berbeda secara prinsipil gitu loh loh saya gak bilang Yesus bukan ilahi kenapa di stromen awalnya bro menanyakan tentang manusia kalau dipotong dipincang oke setuju itu dimensi ruang dan waktu lalu bro berusaha menganalogikan itu bro membawa nama Yesus loh sekarang Yesus ketika diadili ada dagingnya gak langsung aku bilang itu tidak cocok kooperasinya sekarang kalau gak cocok saya tanya sama Pak Chris ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus itu ada dagingnya gak aku bilang yang diadili Pilatus itu yang nampak mata Pilatus bro selesai aku tanya ketika Yesus diadili ada dagingnya gak bro jawab aja apa yang dilaksipil ya gak bisa jawab Pak Chris bukan gak bisa karena kan saya apologet sejati jadinya repot pertanyaan saya beberapa putih terjebak di dalam konsekuensi logis Pak Chris yang terjebak di dalam konsekuensi logis tadi Pak Chris yang bisa jawab bintang gak aku berjalan di konsekuensi logis Alkitab gitu loh bro konsekuensi logis konsekuensi logis Alkitab ketika Yesus diadili ada dagingnya gak konsekuensi logis Alkitab ketika tidak ada satupun ayat yang menentang statement yang kita buat gitu loh bro ya memang gak ada kan saya pakai dia menjadi dosa sekarang yang menjadi dosa siapa Yesus kan tadi kan awalnya kan tentang Yesus mendosa jangan menghindar jangan menghindar dong bukan menghindar bro itu lari loh kok lari sekarang saya tanya sekarang saya oke sekarang saya tanya ketika dibuatnya menjadi dosa yang menjadi dosa itu siapa Yesus apanya Yesus yang menjadi dosa silahkan bro yang mengurahkan apanya bro yang ngasih statement Aku tanya, kan kita sama-sama Kristen baca Alkitab Aku jawab bro Chris, bro Chris Aku jawab, gini bro Sam Kita sudah banyak kasih contoh Mungkin berbeda dengan bro Sam contohin Jadi menjadi dosa itu Saya cenderung Sesuai dengan Yang dicontohkan bro Tom Jangan berretorika, kita yang simple-simple Aja bro, kan jelas itu Jadi misalnya Sekarang saya tanya, simple-simple aja Nggak usah kepanjangan Bro Sam tidak bersalah, tapi disalahkan Itu aja Itu udah ngerti Jadi gini Jangan dipanjari lagi Kalau menurut saya Yang jadi dosa itu kan Terus dijelaskan adalah daging Iya kan Pertanyaannya simple aja itu Nggak usah kita panjang lebar Kalau kita mengatakan Ketika bang Sam mengatakan itu Kita harus lihat Batasannya apa Ketika kita katakan Yusuf itu berdosa Kita harus melihat Pak Chris Nggak boleh Berdosa itu Batasannya di mana Jangan kita langsung mengatakan Batasannya itu Nggak boleh bro Harus diucapkan Oh nggak bisa Pak Ayat Pak Kitab bilang Dosa itu di dalam daging Ditanggung di dalam daging Artinya Kita nggak boleh melihat Seolah-olah Perkataan bang Sam itu Merujuk pada dosa yang Secara menyeluruh Rohani Bro Daniel Simple aja Saya mau tanya Tuhan Yesus itu berdosa Berarti alam yang lakukan dosa Kan bukan begitu Sekarang saya mau tanya Tuhan Yesus berdosa apa tidak Kalau melakukan tidak Tetapi dia melakukan dosa Dia ditanya Dia ditanya Dia ditanya Dia ditanya Jadi gini 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 Kalau pertanyaan saya Menjebak Jangan terjebak dong Betul nggak Sebentar begini Kalau pertanyaan saya menjebak Bro David Bro David Kalau pertanyaan saya menjebak Berarti Bro David Jangan terjebak Setuju nggak Nah sudah Sekarang Bro David bertanya nih Pertanyaan Pertanyaan bukan menjebak Pertanyaan bukan menjebak Oke dengerin ya Dengerin Tadi Bro David bertanya Tadi Bro David bertanya Yesus berdosa apa nggak Betul Oke Ada premisnya Yesus berdosa Ada Karena Bro Daniel Tadi yang baru berbicara Sebentar Dengar dulu Dengar dulu Di ayat Alkitab mana Di ayat Alkitab mana Ada premis Yang bisa membuat pertanyaan Yesus berdosa Tunjukkan ayatnya Nah jelas Tuhan Yesus tidak berdosa Makanya Saya tanya Kok jadi kayak muslim sih Debatnya Bro David Saya tanya Ada nggak ayatnya Sehingga kita bisa membuat premis pertanyaan Bahwa Yesus berdosa Ada nggak Ini kan penjelasan kita Jawab dulu Ada nggak Mungkin Mungkin Nah kan lari kan Lari kan Lari Kan gitu Tuhan Yesus itu tidak berdosa Titik Sudah Kan Bro David tanya Kan Bro David tanya tadi Yesus berdosa nggak Sekarang premisnya ada nggak di Alkitab Yesus berdosa Itu karena Karena Bro Sam dan Bro Daniel Itu menganggap Tuhan Yesus berdosa Itu jelas Itu tadi ngomongnya Ada Kerekamannya Coba Masih ada Dan gini Pak Kalau memahami Berdosa itu Pada batasan apa Ya makanya Harus memahami Berdosa itu Pada batasan apa Yang tadi kita Bicara Berdosa itu Bukan pada Kita Bukan kita mengatakan Tuhan Tuhan berbuat dosa Tetapi Wah bukan Itu kan sudah dijelaskan sebelumnya Ayat per ayat Bahwa dosa itu Harus ditimpakan Kedalam Dagi Tapi untuk Setelah Kristus Tidak melakukan Dosa Tetapi Ketupan Hakim itu Dalam menjadikan Dia dosa Dan itu harus Diterima Sekarang saya mau tanya Tuhan Menurut Yesus berdosa Ayo Hakim Sekarang kan Tadi kan sudah Dosa Tadi saya sudah Dosa Kan tadi Sudah kita Sekarang Berdata Yesus menjadi Dosa Yesus menjadi Dosa Sudah Dosa Sudah Dijelas Dicontokan Oleh karena itu Dan oleh sebab itu Dia akan masuk Kedalam Kemuliaannya Makanya Dia dikatakan Itu kan Dia harus mengalami Penderitaan Penderitaan itu Karena apa Karena dosa manusia Bukan karena Dia melepaskan Dosa Ya sudah Kita langsung Berdebat Oke Berarti kita Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah lagi Pokoknya kan setuju Pak Chris Tidak usah pada Kata berdosa Iya kan Pak Chris kan Sama Pak David Kan gila Ini kan Masing-masing Punya paradigma Bahinya berbeda Bang Bang Sama Berdosa itu Lain Ini Bang Ini Bagaimana Berdosa Lalu Pak Chris Memahami Kata berdosa Itu Lain Bang Saya Memahami Kata berdosa Itu Lain Oh gak boleh Jujur berbahasa Kita buka Kamus Bahasa Indonesia kok repot sih Gak usah pake kamus Pak Chris Sekarang Jangan lompat dulu Jangan lompat dulu Bukan begitu jangan menghindar Kita jujur berbahasa Jujur berbahasa Dia menjadi dosa Bukan kamu sebahasa Indonesia gitu loh Sekarang jujur berbahasa Dia menjadi dosa Dia menjadi dosa Ayo jawab semua disini Ini tadi kan bro Daniel Berdosa itu Berdosa itu artinya apa Kata berdosa itu kita jadi bingung Yang bingung tuh bukan kami Kami bisa melihat Kata berdosa itu mati gak Ngajak-ngajak bingung kita Kata dosa itu mati gak Kata dosa itu mati gak Kata jawab dulu dong Ini akibatnya kalau Kata dosa itu mati gak Ini akibatnya Kalau kita akui konsekuensi dosa itu mati Kristi Depari jadi moderator ya Ini akibatnya Konsekuensi bro Daniel disalahkan Itu penjara Dan bro jadi penjara Jelas Tapi bro gak berbuat salah Kristi lah Kristi jadi host Kristi Depari jadi host ya Tolong ya Lanjut-lanjut aja Mau atau tidak Ya jadi host ya Eh jadi moderator maksudnya ya Gak bisa gak akan bisa Kemahaman bahasa ini Orang juga bingung Kadang-kadang saya lihat Hanya terpaku pada bahasa Indonesia kan Sedangkan tadi Konsekuensi dari dosa itu Jangan Pak Lukas itu apa Kalau kita gak pernah Bisa membuka mata Konsekuensi dari dosa itu Adalah maut Maka Anda tidak akan diselamatkan Itu aja Bro Jody Salam Oke Bro Jody Salam Salam Eh Bro Jody bisa gak jadi moderator Sekarang Aduh ini baru Minum teh ini Pak Kris Gimana ini Ternyata habisin dulu Masalahnya Keeper mau jadi striker juga Pak Jody Udah gatel ini Keeper juga Pingin turun ini Jadi striker ini Iya Boleh Iya Boleh Udah tiktok aja Ini aku baru Ini saya tanya aja deh Spesial Ini Bang Sam Apa yang saya tanyakan ini Gak usah kita berlebar lagi ya Saya tanyakan ini sederhana aja Mantar Ada yang Siapa yang mengakui Tuhan Yesus itu berbuat dosa Wongling bisa jadi moderator Wongling Iya Pak Bisa jadi moderator Daniel Gimana pertanyaannya tadi Daniel Pertanyaannya gini Apakah Kita setuju bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat dosa Setuju Tidak berbuat Ya sudah Iya sudah Kan poinnya itu Saya balik nanya Saya balik nanya ke Bro Daniel Artinya bahasa itu harus ditangkep teman-teman Jadi ketika dia melanjutkan dengan bahasa Menjadi dosa itu sama saja dengan berdosa Itu bukan berarti dimaknai sebagai melakukan dosa Itu cukup Anda paham Gak usah Anda berbuat di bahasa-bahasa Untuk apa Retorika Bro Daniel saya mau tanya sama Bro Daniel Makna pesan orang dong Masa pesan Sesimpel itu gak bisa dipahami sih Oke sekarang saya mau tanya sama Bro Daniel Boleh? Iya Yesus dikatakan menanggung dosa Betul gak? Iya Yang ditanggung apa? Yang ditanggung kan dosa kita Dosa Iya Gak usah pakai kitanya Yesus menanggung dosa Kita semua setuju Yang ditanggung itu bukan dosanya sendiri Bukan dosa Yesus sendiri Yang ditanggung dosa kita Si Yesus menanggung dosa Betul atau tidak? Iya betul Oke yang ditanggung itu apa? Dosa Dosa Bukan martabah kan? Iya Dari semalam Dari semalam kan ya udah setuju Dari semalam Aduh Ya udah sesimpel itu Pak Gak usah harus kalau S3 Begituan doang sih Pesan penyampaian orang Bukan kita mau berdebat dalam Apa yang dia katakan itu Seolah-olah itu yang Dimaksudkannya itu melakukan dosa Kita harus menangkap pesannya dong Karena kata-kata itu terkadang Yang kita sampaikan itu Itu bukan maksud kita Seperti itu yang teman-teman pahami Makanya Kembali ke Alkitab bro Daniel Ayatnya tadi sudah jelas Dijadikan dosa Itu aja ucapkan Jangan yang lain-lain seperti tadi Iya kalau dijadikan dosa Maka dia terkena dosa Pak Makanya dia mati Dagingnya dicambukin Gitu loh Makanya aku bilang Ada bedanya Konsekuensi logis Seperti yang Bro Sam baru sebutkan Karena dia dijadikan dosa terkena Itu konsekuensi logis Itu konsekuensi logis Betul Tetapi Konsekuensi logis itu Berarti dia berdosa Setuju tidak Betul Ya sekarang Sekarang begini Gak usah kepanjangan Kita menyatakan Yesus tidak berdosa Itu dulu Yesus tidak berdosa Karena dia tidak melakukannya Itu satu Itu satu Sekarang begini Pak Kita gak usah main Kita gak usah main kata-kata Gini Ya Upah dosa itu apa Bapak Bapak jangan menghindar Kita pakai Alkitab Kita pakai Alkitab Kita mundur dulu Upah dosa iyalah Kita mundur dulu Sebentar Sebentar Upah dosa iyalah Sebentar Pak Chris Upah dosa iyalah Gak mau aku bro Kalau gak mundur Oke Gak usah Gak usah diselusir sama saya Silahkan Bro Daniel Saya tanya Bro Daniel Berarti Pak Chris Etikanya gak bagus Kalau begitu Coba Bro Daniel Bro Daniel coba Bro Gak masalah Gak masalah Kamu dibikinin gue Artinya Kalau kita belum selesai Di satu bukit Sekarang konsekuensi logisnya Gitu bro Konsekuensi logisnya Dia dibuat menjadi dosa Dia berdosa gak Kan enggak katanya Betul ya Upah dosa Konsekuensinya Maut Pak Ini Alkitabia Nah Yesus mati gak Bro Daniel Mati Mati Upah dosa iyalah maut Yesus dijadikan dosa Jangan ditambahkan Dia berbuat dosa Pak Dia tidak melakukan dosa itu Dia dijadikan dosa Karena kita Gitu loh Pak Daniel Anggaplah Pak Chris Nya lagi gak ada Kan gitu Udah itu aja Konsekuensi logis Pembahasan ini Harus menyeluruh Jangan kita terpaku pada Ucapan yang Hanya berdosa Lalu kita Kita dituduh Dengan kata-kata Yang kita ucapkan itu Seolah-olah kita Menurut Tuhan Berbuat dosa Gitu bro Sam Iya gimana Kalau mau Kalau bro Daniel Dan bro Sam Mau Lalu kalau bro David Amah Bruto Bro Lukas Masih ada Kita ulang dari nol tadi Gimana Karena ini baru direkam Oke oke Gak usah diulang dari nol Saya pun tadi bilang Berdosa Barusan Gak usah diulang lagi Kan tadi udah saya bilang Artinya kenapa Diulang dari nol Karena waktu tadi Mula-mula itu Tidak sempat direkam Jadi kita gak ada Jejak digital Ketika aku menyatakan Gak usah Kita kan sama-sama ingat Aku tidak punya bukti Gak usah bukti pak Saya cukup mengakui aja Gak perlu bukti Saya cukup mengakui Kalau iya Saya mengakui itu Gak usah perlu bukti Aku mengedepankan Gelang data Bukan gelang data Kita saling percaya pak Ini bukan soal percaya bro Sekarang gini deh Ini soal percaya pak Sekarang pak Chris Sekarang pak Chris Minta bukti apa Ya orang saksi itu cukup pak Itu juga sudah lebih Dari cukup Begini pak Chris Apa yang mau pak Chris Saya katakan apa Untuk menjadi bukti Coba Jadi Aku lanjutin Gak rumit Aku lanjutin Oke Berarti argumen Bro Sam Sama Bro Daniel Jadi pertanyaan saya begini Artinya Tubuh itu ketika Dijadikan dosa Apakah dia membusuk Tidak 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 membusuk Karena ada ayatnya Tubuhnya tidak binasa Iya Karena ada ayatnya Kenapa Iya kenapa Karena kan dia benihnya Benih ilahi Iya karena Bukan Bukan dia dijadikan dosa Dalam arti tubuh itu Jadi berdosa Bukan Tetapi Konsekuensi dosa itu Ditimpakan ke situ Iya Itu tambahan saja pak Chris Itu narasi tambahan Kalau saya memang Pertanyaan itu Karena kalau manusia Dia busuk Ya pak Karena dia dari tanah Dia kembali ke tanah Tetapi Tuhan itu Gak mungkin Dia kembali ke tanah Karena dia itu Kalau gue Jawabannya Gak begitu Yesus tidak Dibuatkan Membusuk Itu aja Simbelnya Jadi kalau misalnya Pak Tom lari ke Membusuk Badannya gak perlu Dengan kata membusuk itu Tetapi kan dia dipaku Tangannya di lubang paku Dia dicambuki Dia diludahi Bahkan wajah Gitu Itu suatu kenajisan loh Dia sendiri Yang ada di dalam Tabut perjanjian Yang orang lewi Harus suci kudus Nah ini yang ada Di dalam tabut perjanjian Keluar jadi manusia Diludahi orang Coba bayangin Coba bayangin Gitu Sedangkan yang bukan Imam Lewi Megang tabutnya aja Meninggal di tempat langsung Nah ini yang di dalam Tabut keluar Diludahi orang Yang ngeludahi Ini bukan Imam Lewi Gitu Jadi konsekuensi Daging itu Akan bisa Dihina Bisa diludahi Iya betul Betul Tapi Sekarang yang menjadi Pertanyaan kan Tadi yang 2 Korintus 5 21 itu kan Dijadikan dosa Nah Kalau memang Dia dijadikan Berdosa Dalam arti yang Pro Daniel Dan Bo Tanpa Diceritakan Artinya Berarti Tubuhnya harusnya Binasa Tapi kan Kenyatanya Tidak Iya Iya kan Iya Karena kan dia si Penebusnya Masa penebusnya Binasa Masa penebus binasa Gak boleh binasa Kan dia penebus Karena Gimana ya Kita ambil Kita ambil Maknanya begini ya Yang membuat Baging busuk Yang membuat Hukum alam Kan Tuhan itu sendiri Sekarang bagaimana Dia yang adalah Satu-satunya Hukum Lalu kepada siapa lagi Dia melanggar hukum Kalau dia adalah Si hukum itu sendiri Kan gitu Konsekuensinya Makanya kan Tadi saya jelasin Gini Yang di Matius itu kan Ia harus menderita Supaya Sebelum masuk Kedalam Kemuliaannya Jadi itu Secara runutan Itu kan harus terjadi Bukan berarti dia mati Lalu binasa Tetapi Dengan kematiannya itu Dia akan masuk Kedalam kemuliaannya Pertanyaannya gini Bro Daniel Aku singkat-singkat Soalnya Aku nanti kelempar lagi Keluar Waktu Yesus Menampakkan gunung Di atas gunung Iya kan Menampakkan kemuliaannya Itu kemuliaan tubuhnya Atau bukan Kemuliaan tubuhnya Kemuliaan tubuhnya Kan semuanya Kan tadi saya bilang Pak Tom Yesus itu ketiga bangkit Bukan dengan tubuh baru Bahkan tubuhnya sebelum mati Pun sudah mulia Di buku itu Iya Kan itu udah saya bahas Selamat kali Jadi Jadi kalimat Dijadikan dosa tadi Itu bukan Berarti Tubuhnya itu Dijadikan dosa Jadi punya dosa Bukan Atau jadi Seperti Jadi tubuh berdosa Seperti kita Tidak Tidak Binasatnya Tidak Membusu Walaupun sudah tiga hari Betul Dan kemuliaan tubuh Itu tetap ada Tetap Iya Di konsekuensi Yang harus ditimpakan Pada daging manusia Itu ditimpakan Nah iya Kalau dipahami seperti itu Kan kita semua setuju Di sini Tapi kan Teman-teman langsung Batasi Kan perkataan kita Setelah-leta dimaknai Negatif Jadi memaknai Keliru Karena kita kan Berbicara pada Apa? Literalnya kan? Literalnya tertulis begitu Nah kalau kita Mencek pada Teks asli Silahkan Tetapi kita Mesti berbicara Elain Kalau pendapat Pak Chris Gimana Pak Chris? Dari pertanyaan saya tadi Wah Aku gak fokus Ke pertanyaan Bro Tom Tadi Jadi kurang Ini bro Kurang mahir Menjawab itu Karena gak fokus Jadi kan Kata kalimat tadi Dijadikan berdosa Iya kan? Apakah itu memang Itu tubuhnya Dijadikan Dosa Kan Kalau saya lihat Argumen Pak Chris Kan juga gak seperti itu Makanya saya munculkan Pertanyaan ini Pertanyaan yang netral Ya Yesus itu adalah Allah itu 100% Iya kan? Dan tampilan luarnya Manusia Serupa Manusia Tetapi Seperti Manusia Tapi Yesus bukan 100% Manusia Itu bisa gak Menjawab pertanyaan Bro Tom Bisa Itu teologis Dogmatis Itu konsekuensi logis Alkitab bro Itu konsekuensi Logis Iya kan Tapi jujur Berbahasanya kan Gak begitu Dimananya Tunggu 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 Putus-putus Pak Tom Soren Berarti kan Yesus Berarti kan Yesus mati Iya kan Mati kan Nah sekarang Tubuhnya itu membusuk Apa tidak Tidak Kalau tubuhnya Alami pembusukan Atau proses pembusukan Berarti premis yang mengatakan Hilang Hilang Ada di kisah parasul 2 31 Dagingnya tidak mengalami Kepinasaan Halo bro Tom Halo halo Berarti premis yang disampaikan Pak Chris tadi juga Tidak berbeda dengan Apa yang sekarang Prostam dengan Bro Daniel Sampaikan Cuma Tadi ada Kata-kata Yang membuat Pak Kri Menangkap Salah Apa yang dijelaskan Iya Cara penyampaiannya Mungkin yang Kurang Belum bisa diterima Berarti Cara penyampaian Penyampaian Cara penyampaian Bro Daniel Tadi ada yang Kurang bisa diterima Tetapi Pak Chris Secara Peragian Hikmanya Setuju Gitu loh Bahwa Bukan itu Masalah Bukan itu Yang apa Bahwa Yesus itu Dijadikan dosa Maksudnya Diberdosa Gara-gara Gitu Bukan Kalau dia Diberdosa Ya Tubuhnya Bukan Bukan Tapi itu Itu Jadi salah Sangkapi Bro Daniel Karena Narasinya Gitu Apa sih Hukuman yang Diterima oleh Tubuh Yesus Diberdosa Diberdosa Perbuatan Perbuatan kita Berdara 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 Gitu Gitu loh Jadi Iya Betul 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 Bahwa dosa Baru dikenal Ketika ada Penghukuman Atas hukum Yang dilanggar Itu aja Simpel Makanya Saya dulu Nyeritain Tentang Buah Baik Dan Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Itulah Dosa Iya Itu Kesalahan Tetapi Kemudian Dosa Itu Menjadi Habiat Di dalam Diri Manusia Bro Sam Dan itu Diwariskan Turun Temurun Itu pun Ditebus oleh Yesus Gitu Bro Sam Iya Sebenarnya Apa sih Kategori Kategori Dosa Itu Lebih Kompleksnya Di dalam Taurat Adalah 613 Yang dilanggar Begitu kan Kalau kita Lebih luas Lagi Betul gak Jangan ini Jangan itu Jangan ini Jangan itu Sampai 613 Mispot Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bilangnya Simple aja Jangan Lakukan Kepada orang Yang orang lain Tidak mau Kamu tidak mau Orang lain Lakukan Kepadamu Simple aja Hukumnya Adalah sebab Akibat Itu aja Itu kemarin Bro Sam Dengan siapa Aku bicara Dengan bro Daniel Tentang Hukum Yang hukum Kain habil Itu Bro Daniel Dengan pak Lukas juga Lupa aku Itu kan Masuk Berusam Sebelum 10 firman Tuhan Dan 613 Blablabla Itu masuk Berusam kan Sama seperti Pak Uljang Begitu berusam Itu sudah kami Bahas bro ya Sudah betul pak Sudah Sudah Sama siapa lagi Sama siapa lagi Sama siapa lagi Sama pro langit Sama pro langit Betul Kalau saya melihatnya Iya Kalau saya melihatnya Hukuman Dan Pelanggaran itu Sorry Hukuman dari Pelanggaran itu Telah Dinyatakan juga Di kejadian itu Tetapi Kalau Taurat itu kan Khusus kepada Orang Yahudi Tetapi Kepada Kepada Adam Perintahnya itu Pun ada Meskipun bukan Perintah Taurat Yang tertulis Tetapi Perintah Tuhan Secara langsung Agar tidak makan buah Konsekuensi dari Makan buah Adalah kan Maut Nah Jadi Saya melihatnya Bahwa Adam Jadi mengenal dosa Bukan karena Melanggar Taurat Tetapi melanggar Perintah Tuhan Tentang makan buah Nah itu Jadi ada Jadi kita jangan Generalisasi Seolah-olah Melanggar Perintah Tuhan Itu harus yang Hukum Taurat Yang 10 itu Enggak Harus setelah Harus setelah Hukum Taurat Dicetak Diterbitkan Iya Artinya Hukum Taurat Itu Bro Daniel Bro Daniel Hukum ini Hilang Terputus Halo Ini Pak Tom Ini masalahnya Dari dulu apa ya Jaringan Provider apa ya Pakai telgonsel Tepatih ya XL aja bang Murah XL aja murah Bukan soal murah Ntar signalnya Kacau Tapi XL Lebih ngaku XL XL lebih parah Oh Lebih parah Oh iya Selkomsel Mungkin Jadi Jadi gitu Torah itu Hukum Bro Daniel Iya Torah Musa Baru lain lagi Gitu aja sih Aku Ini tambahin Torah Torah Musa Lain lagi Torah itu Hukum Torah itu Sudah mencakup Torah Musa Dan hukum-hukum lain Iya Iya Maksud saya Iya itu Betul Artinya kan Tuhan pun kan Sudah memberikan Perintah kan Kepada Adam Nah itu juga Sebagai hukum Tuhan kan Nah Ketika melanggar Hukum Perintah Tuhan itu Ya dia Mengalami Akibatnya kan Itu sih Aku tambahin ya Bro Daniel Pembahasan kita itu Bukan sampai Situ saja Kain Saya lupa Kain membunuh Habil Itu dosa Atau tidak Gitu loh Iya Karena setahu Saya Halo Iya lanjut Karena disitu kan Tuhan Berkata bahwa Dosa telah Mengintip Di depan pintu kan Artinya Dosa itu Tuhan sudah Kasih tahu Bahwa Apa yang kamu Lakukan itu Akan Itu Itu adalah Dosa Nah Tetapi Kalau kita bilang Yang dikatakan Rasul Paulus Bahwa Ketika hukum itu Belum ada Dosa itu Belum dinyatakan Iya kan Artinya dia Sebatas Dosa itu Belum dinyatakan Kepada manusia Bukan berarti Dosa itu Tidak ada Dosa itu ada Tetapi manusia Belum tahu kan Itu dosa Atau tidak Tetapi Tuhan tahu Itu dosa Dan Tuhan kasih tahu Si Siapa kan Kain kan Itu dosa Dan dosa Sedang mengintip Di depan pintu Itu aja sih Aturan Dilarang Membunuh Itu kan Belum terbit Iya Meskipun Belum tertib Terbit Terbit Itu Bro Sam Silahkan Closing statementnya Karena ini Di record Supaya bagus Kalau mau sih Atau bro Daniel Oke Gue closing statement ya Iya Tentang topik tadi Oke Jadi topik tadi Teman-teman Para netizen Pemirsa Semua yang mendengarkan Di sini Baik yang hadir di zoom Atau di youtube Topik tadi sebenarnya Adalah Kita ingin mengkaji Apakah Yesus Berdosa Oke Secara singkat Saya menjawab Yesus Ini dengar ya Teman-teman jelas ya Ini percataan saya Boleh direkam Dan boleh menjadi Ulian Untuk saya Ya Saya orang yang Gentleman dan berani Jadi Yesus Berdosa Oleh Karena kita Ya Jawaban satu Jawaban dua Yesus tidak berdosa Karena dia Tidak melakukan Dosa itu Jadi Dua jawaban saya Jelas Premis saya Jelas Kalau ada yang Mau membuli Silahkan Ada yang mau Hatuhah dengan saya Silahkan Saya undang Jadi teman-teman Harus mengenal Nah Banyak para pengajar Bahkan dokter teologi Tidak mengerti Makna dosa Saya kasih tahu Dosa baru dikenal Ketika Pelanggaran Harus Menerima konsekuensi Penghukuman Atas hukum yang dilanggar Itu dosa Jadi Kita berpikir dua arah Kalau Ada suatu Pelanggaran Atas hukum Tetapi Tidak dituntut Penghukuman Atau hukuman Maka Itu bukanlah dosa Oke Kenapa begitu Pak Samuel Saya jelaskan Ya Kalian silahkan ketik Di dalam perjanjian lama Telanjang Bugil Telanjang bugil Nanti kalian ketemukan Konteks telanjang Dan bugil Adalah Konteks dosa Jelas ya Nanti kalian temukan itu Ketika kalian ketik Telanjang bugil Atau telanjang doang Atau bugil doang Dalam konteks perjanjian lama Nah Ketika Adam dan Hawa Diciptakan Tuhan Mereka telanjang Namun mereka Tidak Merasa malu Apakah itu Berdosa Dalam konteks Setelah Ada hukum Taurat Dan setelah Sebelum hukum Taurat pun Sesudah Manusia dikeluarkan Dari Taman Eden Itu adalah dosa Ketelanjangan dosa Ya Saya kasih tau Sama teman-teman Penampakan Tuhan Yesus kita Bapak kita Di sorga Atau di alam-alam lain Bersama para malekatnya Tidak pernah telanjang Selalu berpakaian Kayak lenan putih Lantah apalah Ada sayapnya Begitu Ya Jadi Di sini Teman-teman harus mengerti Bahkan pengajar doktor Di sini saya singgung ya Bahwa Sebenarnya Perbuatan Apa yang Tuhan lakukan Kepada Adam dan Hawa Masuk dalam Waktu dia telanjang Masuk dalam kategori Kejahatan Ya Tetapi Manusia Eh Tuhan Tidak memperhitungkan Itu sebagai suatu kejahatan Karena kenapa Tuhan Tidak pernah menghukum manusia Ketika dia jadikan Adam dan Hawa Lanjang Oleh sebab itu Tuhan melarang Manusia Untuk tahu pengetahuan baik Dan jahat Jadi Sejak semula Tuhan Yesus kita Sudah tidak memperdulikan Kesalahan kita Maka Dia kembalikan Dia membuang Dosa-dosa dan kesalahan kita Jauh ke dalam tubir-tubir laut Sejak semula Tuhan sudah melakukan Seperti itu Ya Dan dosa akhirnya Terjadi Dia Mengerti bahwa Ketelanjangan ada kejahatan Ketika memakan buah pengetahuan Baik dan jahat Makanya Tuhan tanya Siapa yang memberitahukan Engkau telanjang Apakah engkau makan buah pengetahuan itu Itu Jadi sebenarnya Dosa adalah suatu kejahatan Ketelanjangan adalah suatu kejahatan Inilah dari mulanya Jadi ketika Yesus Dinyatakan berdosa Jangan terus teman-teman Langsung berpikir Oh Yesus melakukan kejahatan Tidak Tapi apa Bahwa Suatu konsumensi pelanggaran hukum Dari Tuhan itu sendiri Tidak lagi dihukum oleh Tuhan Itu artinya Ketika dia menanggung Dosa Dan dia menjadi dosa Berdasarkan dua korindus tadi Itu closing statement saya Saya rasa Mungkin agak terlalu berat Untuk dimengerti Tetapi saya bisa menjelaskannya Di lain waktu Dengan lebih pelan lagi Terima kasih teman-teman Tuhan Yesus memberkati Ya baik Bro Daniel mau Bro David Bro Tom Halo Bro Silahkan Bro David Mau closing statement Oh iya Singkat aja Ya Kalau Saya Saya Ber Dengan kermanfaat Bahwa Tuhan Yesus itu Tidak berdosa Dia suci dan Kudus Dia menjadi dosa Dalam Alkitab Maksudnya adalah Tuhan Yesus itu Dihukum Walaupun Tidak bersalah Jadi dia tidak bersalah Tapi dia Itu arti Dijadikan dosa Dia dipenjara Dan menanggung Segala akibat Dari hukuman itu Walaupun Dia tidak bersalah Itu aja Closing statementnya Terima kasih Baik Bro Daniel Silahkan Kalau mau Closing statement Iya Kalau saya Mau Mengatakan Begini Kita kembali Saja Apa yang Tertulis Dalam Alkitab Bahwa Tuhan Tidak melakukan Dosa Itu sudah Pasti Dan dia sendiri pun Bertanya Bahwa Siapa yang dapat Membuktikan dia Berbuat dosa Dan itu tidak ada Tetapi Dia Mengenal Dosa ya Disitu disebut Dia mengenal dosa Karena Dia yang tidak Mengenal dosa Telah dibuatnya Menjadi dosa Sorry ya Karena kita Nah itu bahasa aja Yang kita harus Gunakan Nah kalau Ada kata-kata Yang Dikatakan Dia berdosa Lalu kita bertanya Oh ini tidak Sesuai dengan Apa yang Dituliskan Alkitab Lalu maksud Pesan yang ingin Disampaikan itu Apa Ketika Ada teman-teman Yang mengatakan Berdosa Kita harus Ambil pesan Dari kata-kata Yang kita anggap Itu kata yang Salah digunakan Nah Ketika ini Dijelaskan Dan itu Tidak bertentangan Dengan Alkitab Kita terima Sekalipun Konteks Kata-kata Yang digunakan Itu mungkin Tidak sesuai Seperti yang Kita pahami Pada umumnya Nah makanya Saya disini Melihat Bahwa kita harus Nangkap pesan Maksud orang itu Apa Karena saya Mengakui Kita tidak ada Yang sempurna Tidak ada orang Yang sempurna Memahami Kitab Suci Kita semua ini Dapat memahami Kitab Suci Ketika Tuhan Membukakan Pengertian itu Kepada kita Makanya Kita juga harus Bisa menerima Penyampaian Pesan dari orang Ya sekalipun Itu dalam bahasa-bahasa Yang sulit Kita terima Tetapi kita harus Menangkap Maksud pesan itu Sehingga kita Jangan berdebat Pusir yang Tidak jelas Itu saja Baik Protom ada Protom Kalau soal ini Saya lihat Sebenarnya Sebagian besar Pemahaman Sama Cuma memang Ada tadi Narasi-narasi Yang bisa Akhirnya Bisa saling Beda persepsi Beda Beda Apa Menangkapnya Itu saja Tapi setelah Diskusi Lebih tenang Kan bisa jadi Ketemu Itu saja Saya lihat Nah sebenarnya tadi Saya ingin bahas Tentang Ketubu Yesus Itu kan Dihubungkan dengan Tempat kudus Baik Allah Dan sebagainya Nah Itu Itu sih sebenarnya Yang mau dibahas Saya mau bahas panjang Tari Dari kejadian Sampai Wah itu sebenarnya Lengkap Sehingga Kita tidak Berperikas Soal tubuh Yesus itu Gitu Apakah memang Benar-benar Dia hanya berasal Dari Yahweh sendiri Allah itu sendiri Yang adalah roh Tidak ada Hubungannya dengan Maria Maria hanya Sebagai tempat Dimana Itu diletakkan Seperti itu Tetapi Mungkin lain waktu Aja Oke Thank you Ya Kalau Bro Lukas Ada ini Mau kasih ini Kalau monitor Bro Lukas Saya rasa ada Kompet yang Dajarin Pro Sam Pro Pak Tom Sama Pak Tadi Dak Kompet Jadi Tidak perlu ditambahkan lagi Karena Bro Lukas ada Amen Amen Intinya itu Intinya Pendapatnya itu Sama Mengerucutkan Satu pendapat yang Sama Cuman Penyampaian Bahasa Itu Pak Yuk Baik Ada lagi yang mau Ini Christy mau Niken Tuh ada Niken baru masuk Jangan begitu Nggak ada yang lain Bro Apa Sister Christy Sister Christy Ada pengen ini Closing Walaupun Pendengar Lanjut Lanjut Closing statement Closing statement Dulu Sister Christy Closing statement Closing statement Sama siapa ya Ayo Closing statement Nama saya Ajar Tadi saya Yang ribut Ia Ayo Sis Christy Tadi siapa Yang barusan Silahkan Kakak Christy Silahkan Soalnya Tadi ada Beberapa Part yang Kayaknya Aku kurang Menyimak Jadi Agak Merem Tadi Jadi Kayaknya Lebih Bagus Closing statement Itu Yang Nyimak Betul Wongling Pastor Berarti Enggak ada Lagi Bro Slackware Sebagai pendengar Ada bro Bro Slackware Bro Slacky Bang Slackware Enggak ada Lagi Oke ya Jadi aku Inilah Aku kasih Ini juga Jadi ini Agustus 2021 Ini akan kita live-kan di Youtube Kalau setuju Nanti akan kita Pertimbangkan lagi Apakah kita live-kan atau tidak Cuma begini Aku Salah satu misi aku Adalah menyebarkan Tools Yang Tuhan berikan Padaku Karena aku Persepsi aku Jika kita Menggunakan Tools Logika itu Maka pertentangan 2000 tahun Yang lalu Sampai ke depan Itu bisa diselesaikan Secara Logik Yesus adalah Kebenaran Kebenaran itu adalah Benar Faisalah Benar Faisalah adalah Logika Yang kedua Itu kalau kita baca Kita kejadian Kawan-kawan Itu Iblis Mengedit Makna Dari Perintah Larangan Tuhan kepada Adam Sederhananya Bahasa Yang kedua Itu Tuhan Menggunakan Bahasa Mengacaukan Akhirnya Manusia itu Porak-poranda Jadi dari dua Kisah di Alkitab Bahasa Jangan dianggap remeh Nah Di dalam Tools-Tools itu Ada namanya Penalaran Logis Ada namanya Penalaran Logis Alkitab Ada namanya Konsekuensi Logis Ada namanya Konsekuensi Logis Alkitab Seingkatnya Tuhan Maha Cerdas Itu tidak ada Literal Ada Alkitab Tapi Itu terdukung oleh Kisah penciptaan Dan Tidak ada Satupun Ayat yang menentang Ayat Yang menentang Statement Tuhan Maha Cerdas Nah itulah namanya Konsekuensi Logis Alkitab Jadi kalau ada Ayat yang menentang Satu statement Di dalam Alkitab Menentang statement Dari ayat-ayat Alkitab Itu bukan Konsekuensi Logis Alkitab Itu namanya konsekuensi logis Kawan-kawan Kalau kita masuk Dengan penalaran logis Masuk dalam Konsekuensi logis Dan memahami Ayat-ayat Dalam topik Topik tertentu Dalam Alkitab Maka kita akan Cenderung Masuk ke dalam Hutan rimba Penalaran Ciptaan kita sendiri Jadi Yesus tidak Dosa Alkitab sudah Menyediakan ayatnya Yesus dijadikan Dosa Jangan dirubah-rubah Oh persepsinya Yesus berdosa Gak boleh Kawan-kawan Aku rasa itu aja Semoga ini Menjadi pelajaran Namanya kita Masing-masing Untuk Memimprove Pemahamannya Dalam Apologet Itu aja Kawan-kawan Tuhan berkati Silahkan Pak Lukas Mungkin mau Sampaikan Sesuatu Mungkin Diputuskan aja Pak Chris Recordnya Pak Konsekuensi